Intro Salam sejahtera pemirsa yang berbahagia, selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehat Fan Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat. Pada episode kali ini kita akan membahas pelajaran yang kelima dengan judul Sangat Panas. Kadang penderitaan kehidupan kita, sangat-sangat susah untuk kita bertahan hidup karena apa yang terjadi. Tapi kali ini kita akan belajar tips-tipsnya dari karakter-karakter, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Semoga akan menguatkan kita semua. Masih dalam topik besar kita selama kuartal ketiga di tahun 2022 mengenai dalam cawan lebur bersama Kristus. Dan untuk membahas ini semua, kita kehadiran narasumber yang sudah tidak asing lagi. Pendeta Soni Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan juga Pendeta Dwi Juniarto, Direktur Komunikasi Daerah Jawa Kawasan Tengah. Salam Bapak Pendeta semua. Salam. Salam. Ini Pendeta Dwi dari Jawa Tengah, tapi kami yang pakai batik pendetanya mewakili. Biar lebih seru pada hari ini. Pendeta apa kabarnya? Dan saya mau bertanya mengenai, pernah tidak orang berkata gitu ya, oh saya pikir dulu pendeta orangnya seperti ini, tetapi setelah kenal ternyata tidak gitu ya, malah lebih begini. Kita mau melihat salah impresi, karena kadang dalam penderitaan kita salah mengerti alah kita juga gitu ya. Saya boleh mulai dari Pendeta Dwi Juniarto terlebih dahulu? Ya, sering kali saya kadang, kalau saya melihat, ya untuk saya gitu, orang juga kadang melihat saya pertama sombong. Karena memang kadang saya awal itu kalau sama orang belum kenal, nggak bisa langsung akrab. Ya. Ya, agak berbeda dengan kakak saya, kakak saya mungkin bisa langsung akrab dengan orang. Jadi kesan pertama, aduh ini Pendeta Sombong. Padahal kalau kita sudah kenal, sudah dekat, waduh, jadi kita bisa salah persepsi. Padahal Pendeta Dwi suka guyon gitu ya, jadi Pendeta Jangan, eh Pendeta Maksud saya Pemirsa, jangan takut-takut, say hi kepada Pendeta Dwi ya. Terima kasih. Lalu Pendeta Soni Situmorang gimana nih? Salah terkah orang-orang terhadap Pendeta yang lumrah ditemui apa Pendeta? Ya, berdasarnya semua orang ada pepatah tak kenal maka tak sayarnya. Jadi ketika perbaru pertama, boleh terkesan sombong, angkuh. Terus kemudian pendiem, nggak mau komen. Tapi setelah dekat, ya mungkin berubah setelah sombong-sombong saja. Dan memang masing-masing orang punya perspektif atau impresi masing-masing terhadap karakor seorang. Jadi kadang-kadang berbeda situasi, Ivy. Kayak kemarin di pertemuan AWR yang baru kenal, ya kita lebih fleksibel, bergaul, nggak ada masalah. Jadi ya itulah kira-kira. Terima kasih. Yes, jadi semoga kita dengan belajar, pelajaran di minggu ini akan lebih mengenal Allah kita, gitu ya. Supaya tidak salah terkah dan jadi tidak takut mengira Allah kita dingin, gitu ya. Dan lain-lain. Sama juga saya, mungkin orang melihat saya di depan layar kaca sepertinya suka ramah, gitu ya. Ingin mengajak orang berbicara, tapi aslinya sama seperti pendeta Dwi juga. Saya sedikit berbicara, jadi mungkin orang kaget ya. Kok Ivy beda sama di depan layar kaca ya, karena situasinya berbeda seperti yang pendeta Soni katakan tadi. Kita akan membaca ayat inti dari pelajaran kali ini, yang terdapat di dalam Yesaya 53, ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Untuk memulai diskusi kita dengan doa, boleh saya minta ke sediaan pendeta Dwi Juniarto untuk menyampaikan doa. Baik, mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang kami akan diskusikan pada saat ini. Kiranya engkau memberkati, urapi kami dengan kuasa roh kudusmu, biarlah Tuhan engkau memberi pengertian, dan seluruh pemirsa yang akan menyaksikan acara diskusi pelajaran sekolah sahabat ini mendapat berkat, dan kami dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, itu semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kami pasrahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen. Terima kasih pendeta Dwi. Seperti biasa pemirsa, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui episode-episode sebelumnya, di akhir dari episode kali ini. Jadi mohon ditunggu, kita akan terlebih dahulu mempelajari pelajaran kelima dengan judul Sangat Panas. Ada godaan di dalam kehidupan kita melalui pengalaman kita, suka dan duka untuk salah mengerti Allah. Jadi kadang pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengambil resiko tersebut sehingga kita salah pengertian? Kalau misalnya penderitaan itu tidak panas-panas sekali, kan lebih mudah bagi kita untuk melihat bahwa Allah itu maha kasih, maha perhatian, dan lain-lain. Untuk memulainya, kita akan langsung ke hari Minggu, pelajarannya mengenai Abraham dalam cawan lebur. Lagi dan lagi, kita akan melihat setelah kuarta lalu kita membahas buku kejadian, sudah puas sepertinya mempelajari sifat ataupun karakter Abraham ini. Tapi kembali kita akan melihat kejadian 22, salah satu, ataupun bukan salah satu ya, ujian paling berat bagi Abraham adalah ketika Allah memerintahkannya untuk mempersembahkan anaknya. Pendeta Soni Situ Morang, boleh kita cerita ini lagi? Apa yang mau kita lihat? Kenapa lagi dan lagi cerita ini yang kita akan bahas mengenai ujian yang datangnya dari Allah? Baik, terima kasih para pemirsa di rumah dan juga Pastor Dwi dan Ivy melihat cerita atau kisah kejadian 22, mengapa Allah tiba-tiba memanggil Abraham untuk mempersembahkan anak sendiri sebagai korban? Maka banyak orang akan berpikir ini ujian, itu jawaban paling sederhana. Makanya Abraham dikenali sebagai bapak orang percaya. Namun, kalau itu ujian, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Allah? Kita mengetahui bahwa Isaac merupakan anak yang telah dijanjikannya kepada keluarga Abraham, dan Abraham harus menunggu begitu lama untuk mendapatkannya. Dan, sekali lagi saya katakan, bayangkan jika engkau dalam posisi itu, bagaimanalah hati seorang ayah dan ibu jika anak yang ditunggu lama-lama diminta. Dan terus terang, Abraham dalam konteks ini tidak pernah berpikir bahwa itu hanya apa. Karena kita membaca, kita membaca, kita tahu ini seperti kalau orang sosmed katakan ini prank ya, prank katanya orang sosmed. Jadi, tapi sebenarnya dalam kisah ini, Abraham terus terang bergumul, sehingga dia harus ambil keputusan tidak memberikan informasi kepada istrinya. Nah, kenapa Allah menggunakan ini? Penulis pelajaran mengatakan di sini, apa yang Allah minta itu tidaklah acak, tapi sudah diperhitungkan. Bahkan dikatakan Allah sangat rindu, bila Abraham yang dia kenal merupakan Abraham yang benar-benar apa? Setia dan beriman. Itu sebabnya, dia memberikan sebuah ujian yang bermaksud untuk apa? Sedangkan bisa baca di paragraf 1, 2, 3. Dikatakan, ini hanyalah sebuah ujian. Allah tidak pernah bermaksud agar Abraham membunuh putranya. Ini menyeroti sesuatu yang sangat penting tentang cara di mana Allah terkadang bekerja di luar kita punya imajinasi. Allah mungkin meminta kita melakukan sesuatu yang dia tidak pernah ingin terselesaikan. Dia mungkin meminta kita untuk pergi ke tempat yang dia tidak pernah ingin tertuju. Apakah yang penting bagi Allah belum tentu adalah akhirnya. Tetapi, apa yang kita pelajari saat kita dibentuk kembali melalui proses. Saya garis bawahi kata proses. Proseslah yang Allah ingin lihat di sini dan melihat bagaimana Pak. Iman Abraham benar-benar teruji dengan mau mengorbankan. Saya bisa katakan, the greatest gift of heaven to their family. Yaitu apa? Putra satu-satunya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Ivy. Amin. Betul sekali. Pernyata saya setuju bahwa dalam mata manusia kadang kesuksesan dan kegagalan itu dilihat dari hasilnya. Tapi yang Allah mau ajarkan kepada Abraham di sini adalah bagaimana proses dia harus percaya bahwa perintah Tuhan, Tuhan memeliharakan dan akan ada solusi di akhirnya. Tapi apakah itu bisa kita lakukan atau tidak itu harus kita alami masing-masing. Karena Abraham juga punya pelajarannya dan kita juga ada. Nah, Pernyata Dwi katanya, ini katanya pelajaran sekolah sahabat kita ya. Satu kunci yang membuat Abraham bisa bertahan adalah karena dia mengenal suara Allah. Nah, ini mungkin pertanyaan yang membuat pemirsa dan juga banyak orang Kristen bingung gitu ya. Suara Allah emang seperti apa sih? Kayaknya saya hidup 50 tahun gak pernah tuh denger-dengar suara bisikan atau apa gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenal suara Allah dan dalam bentuk apa sebenarnya itu, Pendeta? Silahkan. Baik kalau kita melihat dalam cerita-cerita di dalam perjanjian lama, memang agak berbeda dengan cara Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini. Kalau kita lihat di zaman perjanjian lama, kita bisa menyaksikan dalam cerita itu Allah bisa bertemu dengan Abraham, dia mengutus malaikatnya, dan yang lain sebagainya. Nah, ataupun mereka bisa melalui mimpi. Bisa juga. Nah, dalam hal ini agak berbeda dengan situasi seperti kita karena sekarang ini Allah enggak seperti di zaman perjanjian lama. Nah, kalau dalam cerita di pelajaran hari Minggu mengenai Abraham, suara Allah itu kan jelas. Dan sebenarnya kepada kita juga jelas. Asal kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kembali kepada pertanyaan IFB tadi, kita kadang-kadang enggak kenal seseorang menyimpulkan sesuatu dengan persepsi yang salah oleh karena kita enggak kenal. Tetapi semakin seseorang mengenal kepada Allah, dia bisa merasakan bagaimana suara Allah itu berbicara kepadanya. Ini kan seperti ujian, seperti ujian kalau dalam pelajaran sekolah sahabat itu ditulis, ini apakah ujian yang gila? Padahal kan tidak. Ketika suara Tuhan itu datang kepada Abraham, dengan jelas dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, mungkin Abraham masih bisa mendebat kalau hanya sampai di situ, dia punya anak tunggal, dua, dari mamanya masing-masing. Baik itu dari Sarah ataupun dari Hagar. Tapi, dia jelas di dalam Alkitab Pasal Kejadian Pasal 22, ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Isaac. Jadi Abraham enggak bisa mengelak. Apa sih makna dari ujian ini kalau kita pelajari? Karena di dalam pelajaran sekolah sahabat kita menjawab bahwa itu bukan ujian yang gila. Tetapi Allah mau Abraham diuji, ikut merasakan bagaimana pedihnya hati Bapak, hati Allah, ketika dia harus mengorbankan juga anaknya yang tunggal nanti dalam rencana keselamatan. Yesus harus mati. Jadi Abraham akan merasakan hal yang sama. Betapa sedihnya berpisah dengan anak yang tunggal itu. Betapa pahitnya. Supaya Abraham merasakan itu. Jadi, makna dari sebuah yang namanya pengorbanan, supaya Abraham mengerti dan kita tahu akhir cerita. Jadi kadang-kadang Aivi, kita sebagai manusia, kita sering kita ini kan mengerti hanya di langkah pertamanya saja. Kenapa ada ujian, kita tahu ada langkahnya, kadang bisa persepsi yang salah, karena kita kurang dekat dengan Tuhan. Tapi begitu di akhirnya, Tuhan tahu sampai akhirnya, awal dan akhirnya dia tahu. Kita tidak tahu akhirnya, sehingga salah persepsi, salah pengertian dengan yang Tuhan maksud. Itu yang saya bisa sampaikan Aivi. Terima kasih. Amin, terima kasih. Jadi, karena Abraham mengenal suara Allah, jadi Abraham tahu itu bukan ujian yang gila, ini ada maksud dan tujuan yang baik yang menunggunya di akhir. Semoga itu yang menjadi kunci pertama, bertahan dalam situasi yang sangat panas di dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke pelajaran hari Senin dengan tajuk Israel yang patuh. Dari karakter Abraham, kita akan melihat karakter Hosea, bagaimana seorang Nabi, Allah perintahkan untuk menikahi seorang pelacur. Ini kan ujian yang gila berikutnya, yang menurut nalar kita. Tapi kita akan diajak untuk melihat ternyata metode-metode Allah dalam menguji umatnya, umatnya yang setia, itu ada kesamaan, masih berlaku juga sampai saat ini. Jadi penyata-penyata situ orang, boleh kita melihat bagaimana Allah menguji Hosea dengan cara-caranya yang gila tersebut? Kalau ada seorang Nabi yang paling menderita secara psikis maupun mental, maka dia adalah siapa? Hosea. Namun, ketika Hosea menulis surat ini, yang merupakan ilham dari Tuhan, maka dia sudah mendapatkan gambaran bahwa keluarganya, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Kalau para pemirsa mau lebih dalam, boleh dibuka buku Hosea, maka dengan jelas pasal satu dan pasal dua itu melambangkan Israel yang tidak setia yang dipraktekan, yang diperankan oleh Hosea di sini. Nah, tadi saya senang dikatakan ini merupakan salah satu ujian yang apa? Yang gila. Atau di luar nalar. Benar. Kenapa? Karena bayangkan Hosea, seorang hamba Allah, mempunyai istri, gomer, melarikan diri, dan memiliki apa? Memiliki anak dari laki-laki lain. Artinya ini sama seperti bangsa Israel yang berselingkuh. Artinya tidak setia kepada Tuhan. Bahkan, perumpaan ini merupakan salah satu tulisan yang paling keras kepada bangsa Israel pada masa itu. Karena, kalau saudara lihat, arti Hosea apa? Hosea dalam bahasa Ibrani itu Hosea. Artinya apa? Penyelamat ya. Penyelamat. Penyelamat. Jadi memang Hosea ini dikirim ke bangsa Israel pada saat ini untuk menjadi penyelamat bangsa itu. Walaupun nantinya dia dicuekin. Bahkan, kalau saudara lihat buku Hosea, maka itu merupakan satu tulisan yang dimana curhatan hati atau curahan hati itu sangat banyak. Artinya Nabi ini istimewa karena Tuhan memberikan inspirasi sangat luar biasa kepadanya. Nah, sepanjang lama-lama. Kenapa dikatakan Hosea? Jadi, kalau saudara pemisah baca ada dua isu penting. Kenapa Allah memberikan ini? Pertama, kita berisiko tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja. Ketika Israel mengalami pengalaman sulit dan menyakitkan, maka Allah bekerja untuk keselamatan. Yang perlu digaris bawahi, kalau manusia punya seribu satu cara, maka Allah punya apa? Punya cara-cara yang tidak bisa kita selami. Dan yang kedua, sama seperti tadi perjalanan Abraham, bahwa kita berisiko salah paham tentang Allah ketika dia sedang bekerja. Dalam pembacaan manusia, seperti Pastor Dwi atau Aivi baca ini, maka ini mungkin salah satu buku yang jarang dibaca waktu masih anak-anak. Kenapa? Karena orang tua mungkin kata jangan baca buku itu. Namun, sekarang kita mengetahui inilah cara Allah beyond our imagination, di luar apa? Di luar kemampuan kita. Kenapa? Karena ujian yang diberikannya memiliki akhir atau risad yang luar biasa untuk iman kita. Itu mungkin dari saya. Silahkan ditambahkan. Amin. Berarti dengan Allah menguji, berarti Allah bekerja. Kalau misalnya hidup lurus-lurus aja, kita bisa mempertanyakan apakah saya lagi dimurnikan dan lain-lain itu bisa menjadi pertanyaan. Nah, pendeta Dwi saya punya observasi di Hosea 2 ayat 1 dan 12 kan kita diminta untuk membaca dan melihat bagaimana cara Allah bekerja. Katanya Allah tidak akan sampai menelanjangkan, jadi ada batasnya ketika Allah menguji, lalu Allah bisa memblokir jalan supaya kita di jalan yang benar segera pulang, Allah bisa mengambil kembali pemberiannya jika kita tidak mensyukuri atau mengakui itu asalah dari Allah dan juga Allah bisa menyingkirkan penghalang atau orang di antara Allah dan kita. Jadi metode-metodenya kelihatannya ekstrim tapi pendeta bisa melihat tidak memang begitu cara Allah bekerja dan bagaimana kalau kita berada di dalam posisi itu ya, aduh saya seperti rasanya sedang ditelanjangi tapi gak telanjang-telanjang banget gitu ya bagaimana kita bertahan tidak menyalahkan Tuhan karena cara kerja Tuhan seperti itu silahkan pendeta baik, terima kasih Ivy jadi memang seperti yang Ivy sampaikan dan juga pendeta Sonis itu yang orang sampaikan ini kita melihat ini kok sepertinya di luar nalar bahasa yang tadi seperti kehidupannya kok seperti ditelanjangi walaupun Tuhan masih turut bekerja di situ kita melihat ini kan sesuatu yang luar biasa gak semua orang bisa untuk menghadapi situasi seperti ini ya gak bisa tetapi ditunjukkan seorang Nabi yang sangat patuh dan dia mengenal Tuhannya dan ini kan terjadi gak hanya satu kali walaupun dalam sebuah rumah tangga perselingkuhan gak hanya satu kali tapi ini beberapa kali dan toh tetap Hosea disuruh mengambil kembali Gomer ya jadi ini kan ngeri gitu bayangkan kalau kita bicara seperti rumah prostitusi Nabi Allah dia orang yang biasa berpotbah atau misalnya dia seorang pendeta dikenal di kalayak ramai di bangsanya disuruh mengambil istrinya kembali yang ada di rumah pelajuran ya kan ngeri sekali gitu tapi karena kedekatannya karena suara Allah menyuruh Hosea untuk mengambil istrinya dia tetap pergi ya ada risiko dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu ada risiko orang salah persepsi kembali ke pertanyaan awal ya yang pertama bahwa ini resikonya kita tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja disitu ya kalau di dalam pelajaran hari Sabtu itu yang ditulis oleh J.S. Lewis kan disana itu dikatakan begini bahwa yang menjadi kekhawatiran itu bukan dia tidak percaya kepada Tuhan bukan berarti bahwa Allah itu tidak ada mungkin dalam iman kita kita tetap percaya kepada Allah tapi kok Allah yang saya sembah itu kejam sekali ya kan beresiko itu tapi Hosea tetap dia tetap patuh nah Allah tetap bekerja di tengah-tengah situasi yang terjadi saat itu untuk membawa seseorang kepada pertobatan dengan cara ujiannya Allah jadi yang benar bahwa apapun yang kita rasakan Allah selalu bekerja demi pertobatan kita itu yang pertama risiko yang pertama jadi risiko ujian Allah itu bisa disalahartikan oleh manusia yang kedua kita berisiko salah paham tentang Allah ketika dia bekerja kita mungkin menyadari bahwa Allah sedang bekerja tetapi kita tidak menyukai apa yang dia lakukan ya sementara kita merasa terluka ya malu seperti kalau yang kita rasakan seperti Hosea itu malu juga lah Evie kita pergi ambil istrimu di tempat rumah pelacuran ya dan kita menyalahkan kok kejam sekali Allah itu resikonya ya resikonya tetapi kita mendapat cerita bahwa Hosea adalah orang yang patuh dan tadi pendeta Sony sudah kasih keterangan itulah gambaran umat Tuhan Israel yang berselingkuh dengan orang lain tetapi Allah selalu menyelamatkan selalu menyelamatkan gambaran nama Hosea tadi yang menyelamatkan juga ya itu yang saya bisa sampaikan dari cerita ini terima kasih amin lengkap sekali jadi kunci kedua untuk kita bertahan dalam panasnya api pencobaan adalah untuk patuh seperti Hosea tapi patuh dalam hal ini artinya adalah berserah kepada cara-cara kerja Tuhan gitu ya mengetahui bahwa ia tetap bekerja di dalam keselamatan kita terima kasih kita akan lanjut ke hari Selasa nah ini ada satu tokoh yang terkenal lagi dalam hal ujian yaitu Ayub tidak bosan-bosannya kita akan bahas mengenai Ayub tapi menariknya disini pencobaan Ayub datang dari Iblis tapi diizinkan oleh Tuhan jadi kadang ada orang yang berpikir oh berarti Tuhan dan Iblis bisa sama-sama menguji nah ini cara membedakannya gimana nih ini ujian dari Allah atau ujian dari Iblis mengetahui boleh mulai kita dari situ baik terima kasih Alkitab dengan jelas mengatakan baik perjalanan dalam perjalanan baru bahwa ujian berasal dari Allah bahkan satu ayat dalam perjalanan baru mengatakan pencobaan-pencobaan tidak datang dari Allah tapi dari si jahat bahkan di bagian lain juga ditatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu namun ketika kita masuk kepada Ayub saya berpikir bahwa pencobaan ini sangat apa extraordinary suatu hal yang sangat luar biasa dan perlu kita ketahui nah ini saya berpikir itu tadi Ayub Ayub kebanyakan nama Ayub sendiri apa artinya lain itu apa menjadi musuh atau dikatakan juga menjadi lawan bahkan atau namanya musuh yang dibenci hanya saja ketika saudara melihat buku Ayub ini saudara-saudaraku maka ada yang bertanya ini sedikit ada yang bertanya ini Ayub kenapa diletakkan setelah setelah Esther padahal kalau kita lihat sejarah penulisan dan peristiwa maka Ayub ini mungkin sejaman sama Abraham setelah boleh cek Alkitab nanti sejaman sama Abraham tapi dalam kutipan dibikin di sini dan Ayub juga merupakan sesuatu istimewa bagi bangsa Israel karena di kitab Yahudi itu tanak tanak itu maka Ayub dimasukkan dalam kumpulan ketufin yang merupakan apa apa dikatakan disini ya puisi jadi puisi bersama dengan dengan buku apa itu Pasar Dwi kalau saya gak salah Masmur, Amsal, dan Ayub ya itu puisi nah ketika kita masuk pada pertanyaan Ivy nah apakah Allah ini menguji dalam konteks ini setan yang apa setan yang yang ingin menjatuhkan Ayub walaupun ketika memulai dari pasal 1 saya baca pasal 1 tadi disini dikatakan bahwa anak-anak Allah bertemu dengan dia bertemu dengan Tuhan dan diantara mereka datang juga lah iblis nah bagi para pemirsa yang mungkin baru baca buku ini maka akan muncul banyak pertanyaan namun fokus itu adalah ke sana kalau setelah mau tanya itu nanti boleh tanya di kolom komen supaya jelas fokusnya adalah bahwa Ayub sama sekali tidak tahu kalau dia akan diuji Ayub sama sekali tidak menyangka kalau penderitaannya seperti itu namun kalau kita baca kisah ini maka Allah yang mengizinkan setan mencobai Ayub oke Allah mengizinkan setan mencobai Ayub tapi apa alasannya dikatakan jangan sampai ambil nyawanya nah saya tidak akan panjang-panjang lebar sampai terpasar 2 yang ditambahkan namun saya hanya akan melihat dari dari kisah ini ada beberapa yang pertama adalah kisah Ayub yang dalam pandangan manusia sudah mengalami ujian yang sangat luar biasa tapi dia bisa melewatinya maka saya percaya kita pun ketika mengalami ujian cobaan yang boleh jadi sepuluhnya ujian Ayub kita akan bisa melewatinya yang kedua ketika Allah memberikan jalan keluar bagi Ayub bahkan memberikan kepadanya berkat yang limpah maka percayalah kita pun akan mengalami hal yang sama yang penting apa ini intinya yang penting apa ketika keluarganya istrinya orang-orang dekatnya siapa Elifaz dan lain-lain tersebut meninggalkan dia bahkan menghancurkan dia untuk mencelah hambanya mencelah Tuhannya maka saya senang satu kalimat Ayub yang dia gunakan para penelitian coba baca Ayub pasal 1 ayat yang ke 20 dan 21 dikatakan demikian maka berdirilah Ayub layu mewek jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian ia sunjud dan menyembah katanya ini kalimatnya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil artinya apa full surrender apa penyerahan yang sepenuhnya itu merupakan satu pelajaran yang indah baik kita untuk membahasan hari selasa ini ini mungkin dari saya nanti takut kepanjangan silahkan tambahkan amin terima kasih pendeta ini Ayub kita bisa melihat ya setiap karakter ada ciri khasnya sendiri gitu dalam menghadapi pencobaan dan dari Ayub bagaimana caranya pendeta Dwi kita lagi sebel nih sama Tuhan ya karena hidup kita susah tapi datang menyembah terus gitu boro-boro kadang teman-teman saya gitu udah males mau ke gereja males mau berdoa gitu ya tapi Ayub walaupun dia kesel tapi ngomong terus gitu berdoa ya Tuhan apakah engkau memperhatikan hambamu dan lain-lain jadi apa yang bisa kita pelajari dari karakter Ayub bagaimana dia terus menyembah kepada Tuhan dalam penderitaannya baik baik jadi Aifih kalau yang tadi Abraham Abraham lalu Hosea Hosea Patu sekarang efek faktor lain yang harus dimiliki di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan adalah tetap bertahan ya disini di bagian yang pertama dia bertahan dan tetap menyembah ya makanya seperti yang saya katakan tadi bahwa ujian dari Tuhan tadi sempat disebutkan kalau ujian dari setan seperti apa ujian dari Tuhan seperti apa kalau ujian dari setan sudah tentu supaya manusia terjebak di dalam dosa dan terus melakukan dosa tetapi ujian Tuhan itu adalah untuk pemurnian nanti itu kalau kita baca lengkapnya di hari Jumat semua ujian walaupun itu hanya izin dari Tuhan dalam konteks cerita Ayub adalah untuk memurnikan tabiat setiap umat Tuhan Tuhan izinkan itu tetapi mengandung resiko resikonya adalah seseorang itu bisa menjadi marah pahit hatinya berpaling dari Allah dan kita menuduh Allah itu Allah yang kejam itu di pelajaran Haris Lasa dituliskan demikian tetapi ada juga hal positif dari ujian itu dan komentarnya begini bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat kita kalau tadi sisi negatif seseorang memandang Allah kejam dia pahit dia marah tetapi dalam cerita Ayub justru Ayub menghadapi malapetakanya dengan tinggal di hadirat Allah dan menyembah dia jadi dia semakin teguh itu komentar pelajaran sekolah sahabat kita bagaimana dia membuktikan bahwa dia menyembah tadi sempat disampaikan oleh pendeta Sony Siti Morang di dalam buku Ayub 1 ayat 20 dan 21 dikatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya apakah berhenti sampai disitu ternyata pelajaran sekolah sahabat kita dan Alkitab katakan tidak demikian dia masih lanjutkan untuk yang kedua bukti dia menyembah kedua Ayub mengakui bahwa Allah masih memegang kendali dengan dia katakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil gak mudah ini saya sebagai pendeta sering ketika nasihat penghiburan seorang ada yang meninggal anggota jemaat meninggal kita korbah biasa tapi begitu saya mengalaminya dengan adik ipar saya saya tidak bisa buat apa-apa mau ngomong saja susah ini Ayub yang mengalaminya langsung tapi dia masih bisa katakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil ini anak-anaknya diambil bukan hanya hartanya anak-anaknya itu diambil lalu yang berikutnya bukti dia bertahan dengan menyembah adalah dia simpulkan lagi untuk yang ketiga di Ayub Satya 21 dia menegaskan kembali kepercayaannya pada kebenaran Allah terpujilah nama Tuhan ini yang luar biasa kita kadang-kadang baru hilang harta sudah susahnya seperti gak ada Allah dia selain harta anak-anaknya diambil lalu dirinya mengalami penderitaan sakit dan dia masih bisa katakan ketiga hal itu jadi ini bukti dia tetap bertahan dan tetap menyembah oke terima kasih jadi kita bisa lihat bahwa penyembahan itu akan muncul ketika motivasinya adalah kita mengetahui bahwa dihadirat Tuhan itu yang paling aman daripada saya ke tempat lain dan Ayub mengerti hal itu Ayub tahu dia bukan siapa-siapa dan dia percaya Allah memegang kendali jadi kenapa tidak menyembah Allah dalam pendaturan kita baik kita lanjut ke hari Rabu disini judulnya bertahan melalui pengharapan dan kita akan melihat tokoh Paulus kita berpindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru tokoh yang paling apes kalau bisa dibilang setelah dia mengikut Tuhan malah jadi banyak kecelakaan di kapal banyak dihina dan juga dicelakai oleh orang tapi disini dikatakan 2 Korintus 1 ayat 4 dan juga 8 dan 9 dikatakan agar kita dapat menghibur mereka yang berada dalam kesulitan dengan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah mungkin sebagai manusia gak mau nih pendeta Sonia saya aja menderita susah kenapa saya harus menghibur orang dari penderitaan saya jadi bagaimana kita memahami konsep ini dari kehidupan Paulus silahkan pendeta Sonia bagaimana memahami konsep apa konsep penderitaan atau apa ini dari kehidupan Paulus konsep bahwa penderitaan saya itu akan menjadi kekuatan orang lain padahal di pertamanya saya gak mau menderita kalau boleh gitu kan ya tapi Tuhan menggunakan penderitaan kita untuk menghibur orang lain oke Tuhan menggunakan penderitaan kita menjadi penghibur orang lain nah benar ingat ketika penulis pelajaran memberikan judul untuk kisah Paulus ini maka dia gunakan bertahan melalui pengharapan dan tentunya dari kisah Paulus ini banyak sekali orang apa dikuatkan ya dikuatkan bahkan bila mana kita lihat juga saya baru tahu ini kenapa kenapa nama Saulus diganti jadi Paulus jadi rupanya artinya berbeda kalau Paulus itu artinya apa yang itu artinya apa yang kecil yang direndahkan dan benar ketika Paulus atau Paulus ya dalam bahasa Yunani ketika Paulus atau Paulus yang artinya kecil atau rendah hati ini bertobat maka dia bisa menjadi apa inspirator bagi banyak orang kenapa tadi Aipi sudah katakan dia banyak mengalami penderitaan bahkan Allah mengizinkan dia apa apa mendapatkan suatu pertobatan yang radikal suatu pertobatan yang yang unik ketika dia harus apa dimutuhkan sesaat dalam perjalanan ke Damsik ya masih ingat ya waktu itu ya kemudian dia yang tadinya seorang las garis keras dari apa anti agama Kristen atau Kristus dia sekarang justru menjadi apa menjadi garda terdepan dari apa dari Kristus nah bagaimana perisio Paulus bisa mengubah banyak perat paling sedikit ada tiga aspek yang membuat kehidupan Paulus bisa mengubah banyak perat pertama secara psikis dan mental Paulus merupakan pribadi yang mengalami ujian yang begitu berat yang kedua secara finansial dan juga pekerjaan dari seorang yang bergelimang harta akhirnya akhirnya dia hanya menjadi seorang membuat tenda itu pun dia jalani dan sangat menginspirasi banyak orang yang ketiga dari segi rohani kalau para penilis saya baca di paragraf ke satu dua tiga empat lima atau bagian akhir dikatakan Paulus terus mengarahkan pandangannya untuk mewartakan injil dan dia tahu bahwa Allah juga akan menyelamatkan yang di masa depan bahkan dikatakan kemampuan Paulus tegur juga oleh tiga hal yang disebutkan dalam dua Korintus bahwa Allah akan terus melindungi dia akan membuaskan dia dari bahaya dan yang terakhir Allah akan apa akan terus membantu dia karena yang dia ingat adalah dua-dua dua-dua jemaatnya saya katakan jemaatnya karena kalau ada seorang gembala yang mempunyai wilayah pelayanan terbesar terluas maka itulah Paulus dua-dua anggota jemaatnya kepadanya terus diberikan dan terakhir saudara-saudara kehidupan Paulus sangat menginspirasi banyak orang terbukti dari apa surat cinta kasihnya kepada apa jemaat-jemaatnya coba perhatikan apakah ada seorang nabi yang mengirimkan banyak surat kepada jemaat-jemaatnya dari hamba dari Paulus hamba Allah bahkan kata cium kudus peluk kudus dia yang menulisnya artinya apa dia apa dia mempunyai total komitmen total komitmen untuk melayani Tuhan hal yang sangat jarang kita rasakan pada saat ini terus serang kadang-kadang Ivy Pak Sordwi saya pribadi mungkin bekerja melayani oleh karena apa profesionalitas tapi Rasul Paulus kita bisa melihat apa bagaimana dia melayani dengan apa dengan komitmen integritas dan juga apa penyerahan yang sepenuhnya jadi tepatlah kalimat atau judul hari Rabu bertahan melalui pengharapan kalau ada orang yang punya pengharapan yang paling besar yang pernah saya kenal maka salah hati adalah siapa Rasul Paulus yang artinya kecil rendah atau apa atau rendah hati terima kasih itu dari saya amin jadi secara tidak langsung tokoh Paulus sangat menguatkan para pelayan Tuhan pendeta-pendeta dalam bekerja juga nah pendeta Dwi kita mau lihat nih berarti ada kuasa dalam kesaksian hidup seseorang dari penderitaan orang apa sih yang bisa kita lihat dari cerita orang apalagi Paulus gitu ya mengenai kebesaran Allah ada penghiburan ada belas kasihan itu bagaimana caranya pendeta baik Aivih saya mengutip satu baris kalimat di pelajaran hari Rabu Allah ingin melayani melalui kita kepada orang-orang yang menderita dan selanjutnya ini berarti bahwa dia mungkin pertama-tama mengizinkan kita untuk mengalami rasa sakit yang sama Aivih saya mau memberikan penghiburan kepada orang yang sakit kanker saya sendiri belum pernah kena kanker memang kita gak harap itu penghiburan saya atau nasihat saya serasa kurang lengkap dibandingkan dengan orang yang dia pernah kena sakit kanker lalu dia pernah mengalami mujizat Tuhan disembuhkan dan dia bisa menjadi duta kanker sebenarnya dia berkeliling memberikan kekuatan kepada orang-orang yang kena kanker pasti hasilnya akan berbeda saya yakin pasti akan berbeda jadi Rasul Paulus sudah mengalami mau yang namanya hidup senang dengan yang susah sangat susah sekali dia sudah alami dalam penderitaan-penderitaannya kita sering melihat bahwa dia sedang dalam penjara pun dia menguatkan orang lain melalui surat-suratnya yang dia kirimkan menjadi nasihat menjadi kekuatan orang lain dan tadi Pendeta Soni juga sudah kutip Paulus juga didoakan oleh jemaat-jemaat jadi sangat powerful saya memberikan contoh penghiburan untuk orang meninggal tapi saya gak pernah mengalami kehilangan bisa tapi tidak semantap orang yang pernah mengalami kehilangan jadi dia bisa lebih powerful dan tidak herat Rasul Paulus begitu powerful untuk memberikan penghiburan dalam hal ini nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat jadi berdasarkan pengalaman hidup dan coba juga saksikan seorang pendeta yang berkorba akan sangat menarik kalau yang diberitakan itu adalah pengalaman-pengalaman hidup berhubungan dia dengan Tuhan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya yang menguatkan orang lain dan dia tetap semangat walaupun dalam dalam kesusahannya dia selalu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ketika Paulus terus mengarahkan pandangannya untuk mewartakan injil walaupun dalam susah dia pandangannya itu mewartakan injil terus dan itu dari hati tidak sekedar profesi saya pendeta kalau hanya sekedar profesi kurang dalam kalau kita lihat dalam pelajaran memang manusia itu suka cerita ya stories storytelling cerita dari generasi dulu juga masih kita denger sekarang jadi pemirsa sekalian kita dikuatkan jangan takut untuk memberikan kesaksian gitu ya kadang di gereja siapa yang mau bersaksi diem gitu pendeta kadang di apa KPA dan lain-lain jadi semoga ini jadi motivasi bahwa kesaksian itu powerful ada kuasa karena kita bisa melihat belas kasihan dan juga penghiburan dari Tuhan melalui cerita tersebut dan Tuhan ingin kita melayani gitu ya seperti Paulus dengan segala pengalaman-pengalaman hidup kita kita akan lanjut hari Kamis yang juga merupakan konklusi ya kesimpulan dari pelajaran kali ini kita diingatkan kembali jadi dalam keadaan panas dari tokoh-tokoh yang kita sudah pelajari apa yang bisa kita perhatikan terutama saya mau bawa kita ke Yesaya 43 ayat 2 kalau pemirsa ada Alkitab boleh dibuka di sana dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air aku akan menyertai engkau atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau ini kalau bisa saya bilang merupakan ayat yang menjadi kesimpulan tapi saya mau balikan kembali ke Bapak Pendeta sekalian mungkin dari pengalaman dari pengamatan seberapa benar ayat ini gitu ya bahwa Allah itu bersama dan juga bisa mengeluarkan kita melalui air dan api dan kira-kira konklusinya apa yang mau ditekankan dari pelajaran minggu ini Pendeta Sony silahkan memulai baik paling tidak ada sedikit ada tiga yang kita mau tekankan atau kita pelajari dari kata cawan lebur Allah dengan judul kecil sangat panas itu sebabnya kalau kita review kembali ke belakang saya berpikir begini itu sebabnya Yesus pernah berkata ya Abah ya Bapak jikalau boleh kiranya ambillah cawan ini daripadaku tapi bukan kehendakmu kehendakku tapi kehendakmu yang menjadi nah cawan lebur bersama Kristus penjaraan ini yang pada minggu ini menekankan ujian dari nabi-nabi ada tiga hal yang kita perlu pelajari yang pertama adalah saya akan bacakan bahwa panas Allah yang luar biasa bertujuan bukan untuk menghancurkan kita melainkan untuk menghancurkan dosa kita yang kedua dikatakan panas Allah yang luar biasa bukan untuk membuat kita sengsara tapi untuk membuat kita dimurnikan sebagaimana kita diciptakan dan yang ketiga pemeliharaan Allah baik kita melalui segala hal adalah konsan dan lembut dan dia tidak akan pernah menghilangkan kita sendiri apapun yang terjadi pada kita para pemirsa boleh baca itu di pelajaran hari Kamis paragraf ke empat artinya apa inilah mungkin yang bisa kita pelajari dari siapa dari Rasul Paulus kemudian dari Ayub dari Abraham bahkan dari Mosia sekalipun intinya adalah Tuhan atau ujian bahkan pencobaan yang kita katakan yang kita alami dengan bantuan Kristus dengan penyeranan sepenuhnya kita akan bisa lewati itu dari saya terima kasih amin terima kasih pendeta Dwi boleh silahkan sampaikan kesimpulannya terutama pendeta maaf boleh di hubungkan dengan 24 jam terakhir kehidupan Kristus dalam penyalibannya ini pertanyaan nomor 2 di hari Jumat ya bagaimana kita bisa belajar juga bagaimana Yesus bertahan silahkan pendeta baik terima kasih Ayubi saya juga akan menghubungkan sebagaimana yang kamu bacakan di dalam saya yang 43 ayat 1 sampai ayat 7 ya itu mengisyaratkan bahwa akan ada bahaya yang ekstrim Tuhan izinkan karena kita sudah belajar dari tokoh-tokoh terdahulu dari Abraham dari Hosea dari Ayub dan apakah itu hanya cocok untuk orang-orang di perjanjian lama kenyataannya tidak juga orang-orang di perjanjian baru Rasul Paulus juga alami dan apakah itu bisa terjadi kepada kita cawan legur itu yang sangat panas itu bisa terjadi kepada kita jawabannya sangat mungkin dan kita diberi sebuah pertanda atau sudah diberi amaran bahwa itu akan bisa sangat terjadi bisa terjadi kepada kita dan itu bisa terjadi sangat panas Allah mengizinkan hal itu tetapi disitu maknanya bahwa dalam kiasan yang ekstrim yang bahaya itu Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar dan kelepasan Tuhan akan menyelamatkan kalau dalam buku Daniel itu menyebutkan bangsamu akan terluput dalam hal ini dia akan selalu memberikan kelepasan dalam Yesaya 43 ayat 2 seperti yang Aifi tadi katakan kalau kamu melewati api-api itu tidak akan membakar engkau itu wujud perlindungan daripada Tuhan jadi saudara-saudara jangan khawatir tentang apa yang akan dihadapi karena kita akan menghadapinya supaya seperti emas yang dimurnikan kotoran-kotoran itu harus dikeluarkan supaya tabiat kita murni dan bagaimana Yesus bisa menghadapi dalam situasi yang ekstrim tadi pendeta Sunni sempat katakan kalau boleh cawan ini lalu daripada aku tetapi kehendak mulai yang jadi karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan ingat dia selalu berdoa kepada Tuhan dia selalu berhubungan dengan Tuhan setiap saat malam pagi dia berhubungan artinya setiap saat dia berhubungan dengan Tuhan jadi kekuatan Tuhan ketika dia kekuatan Yesus pada waktu dia menjalankan misi penyelamatannya adalah bagaimana dia bergantung kepada Tuhan bagaimana dia dekat dengan Tuhan bagaimana dia kenal dengan Tuhan amin sudah sangat menjawab hal-hal yang ditekankan dalam pelajaran kita minggu ini pemirsa kita akan menjawab dua pertanyaan yang telah masuk dari episode-episode sebelumnya yang pertama datang dari akun BG ini merupakan follow up atau pertanyaan lanjutan dari beliau mengenai apakah Tuhan mengampuni orang yang sudah tahu akan kebenaran jika berbuat salah lagi dan lagi ini saya kembalikan pendeta Sonis yang sempat responnya diberikan ayat Ibranis Pulet 26 sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu jadi apakah artinya tidak ada pengampunan pendeta silahkan saya akan jawab singkat pengampunan itu ada terus menerus dan kenapa sampai ayat Ibranis Pulet 6 dikatakan jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran maka tidak ada korban untuk dosa itu itu punya arti yang sangat jelas mungkin para pemirsa boleh baca juga nanti di referensi lain bahwa kata sengaja berbuat dosa itu itu merupakan unsur sesuatu yang mereferensikan merefer kepada jika kita meninggalkan juruselamat kita dan menganggap sahaja sebagai sesuatu yang hampa berarti ingat itu menolak jalan kita satu-satunya dapat ditempuh oleh orang yang bersudah dengan Allah arti kita tidak telah tolak kasih karunianya bahkan dikatakan lagi kalimat tidak ada lagi korban untuk dosa ketika orang Indonesia baca ini maka saya mau bertanya atau kita kritis sedikit kapan korban itu ada korban itu ada apalah hanya melalui juruselamat kita tapi kalau Yesus sudah ditolak juruselamat maka kalimat ini sangat jelas jika kita sengaja berbuat dosa perhatikan kalimat ini sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Anda sudah tahu yang benar sudah mendapatkan kasih karunia tapi Anda masih terus berbuat dosa maka tidak lagi korban untuk dosa kalimat tidak lagi korban untuk dosa karena sudah mati dikasih salib namun saya mengatakan juga pengampunan ketika kita bicara mengenai pengampunan pengampunan itu terus menerus ada hingga pintu kasihan tertutup pengampunan akan terus ada hingga nanti kita semua diangkat ke sorga bahkan turun pengampunan akan terus ada hingga waktunya tiba ketika nantinya kita akan bisa memilih antara mengikut Yesus atau mengikut setan itu dari saya terima kasih terima kasih singkat padat dan jelas pertanyaan berikutnya untuk pendeta Dwi ini sangat menarik pendeta dari akun global ministry adakah hanya melalui penderitaan saja barulah kita dimurnikan atau ada cara lain misalnya dengan cara-cara yang menyenangkan seperti itu silahkan pendeta baik sebelum saya jawab langsung ke situ saya mau katakan begini kita saya anda orang Kristen disebut Kristen oleh karena anda punya pengalaman berjalan dengan Tuhan artinya punya hubungan yang akrab dengan Tuhan semua harus dijalani tidak hanya pengalaman orang lain jadi pengalaman orang lain yang kita dengar terus tapi kita tidak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan baik fokus kepada pertanyaan itu komentar di pelajaran hari Jumat hari ini dia tulis begini Allah selalu menguji umatnya di dalam dapur api penderitaan selalu tidak ada kadang-kadang adalah di dalam panasnya dapur api itu dimana kotoran-kotoran dipisahkan dari emas murni yaitu tabiat Kristen jadi ya memang harus begitu supaya murni tabiatnya bagaimana mau murni tabiatnya nanti yang dipakai ujiannya yang senang-senang terus ya enggak kelihatan jadi memang harus begitu supaya murni terima kasih terima kasih baiklah pemirsa kita akan menutup dengan doa saya boleh minta Pastor Soni untuk berdoa bagi pemirsa kita kita doa Tuhan Allah Bapak Semawi terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah terima kasih untuk membuka mata hati kami melihat bagaimana pengharapan paus bagaimana ujian terhadap ayu bahkan dan juga Abraham Tuhan yang berdaya toko-toko ini akan menginspirasi kami untuk lebih hari dekat pada Tuhan berkati hambamu pendeta Dwi Ivy dan juga Daniel banglayakkan seluruh pemirsa yang menciptakan acara ini terpuji nama Tuhan dan berdoa amin 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 puji Tuhan untuk diskusi kita hari ini terima kasih pendeta Sony dan juga pendeta Dwi Tuhan berkati dalam pelayanan dan kehidupan yang masing-masing dan pemirsa perjuangan hidup kita tidak hanya sampai disini karena di pelajaran berikutnya kita akan terus berjuang dengan sekuat tenaga sampai kita bertemu lagi Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton